Bagaimana dengan orang yang sepanjang umurnya Senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid Jadi kalau ada orang rajin maulid, ikut maulid, baca maulid, dengar maulid, hadir maulid Tapi tidak sholat, itu nanti masuk neraka tapi ringan setiap hari sendiri Mau apa gak? Banyak juga yang mau Ini yang buat syair ini siapa? Al-Hafil Al-Maqdisi Al-Maqdisi Al-Hafis kalau disebut kata Al-Hafis itu hafal hadis 3000 hadis Bayangkan itu Kemarin waktu tanggal 10 Muharram bapak-bapak puasa gak? Ustaz Samad emang puasa, saya puasa Tapi kan gak wajib Pak Ustaz, memang tim ngasih tau sama saya, Ustaz gak usah puasa Ustaz kan capek ceramah, saya bilang memang gak wajib, tapi yang ngajak kan saya Jemaah harus puasa, mari kita puasa Ustaz puasa, enggak Saya puasa Saya puasa Kenapa kita puasa Ashura Hari ini hari yang baik Hari ini Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun Allah menyelamatkan Musa, menenggelamkan Fir'aun itu tiap tahun apa sekali? Sekali kan? Terus puasanya diulang setiap tahun Sudah 3000 tahun diulang terus Itulah dalil boleh mengulangi peristiwa yang sama setiap tahun Mensyukuri nikmat Allah atas selamatnya Musa Adakah nikmat yang lebih besar daripada nikmat selamatnya Musa? Ada Nikmat apa? Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Saya beri contoh Maulid Ya Merayakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Baik Kita tanyakan Kepada orang yang melakukannya Apa alasan dia melakukannya? Rame-rame pasti dia akan menjawab Kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Baik Kecintaan kepada Nabi Saya mau tanya Para sahabat cinta kepada Nabi atau tidak? Hah? Cinta kepada Nabi Jelas ya? Para sahabat melakukan maulid? Tidak ada melakukannya Jadi Jangan menganggap diri kalian lebih cinta kepada Nabi daripada para sahabat Para sahabat tidak ada yang melakukannya Iya Tidak ada yang melakukannya Perlu diketahui ya Bahwa orang yang merayakan maulid ini Banyak dari mereka itu mengakui Bahwa maulid itu tidak ada di masa Nabi Tidak ada di masa para sahabat Tidak ada di masa para tabiin Tidak ada di masa para tabiin Tiga generasi tidak ada Cuman Walaupun Itu tidak ada Dia adalah Bida'ah yang hasan Bida'ah yang bagus Itu bahasa mereka Jelas ya? Baik Cara menyelesaikannya Kita beri kaedah ya Sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi Nabi tidak melakukannya Para sahabat tidak mengerjakannya Padahal hal tersebut Konsekuensi melakukannya ada di masa Nabi Ada alasannya di tengah para sahabat Dan tidak ada yang menghalangi mereka Kita tanya Ada yang menghalangi Nabi melakukan maulidnya? Tidak ada Ada yang menghalangi para sahabat? Tidak ada Berarti ketika Nabi tidak melakukannya Itu adalah hal yang apa? Hal yang disunnahkan Sunnahnya tidak melakukannya Itu namanya sunnah tarqiyah Jadi siapa yang mengerjakannya? Itulah berbuat bida'ah namanya Itu menentang syariat Kerana Rasulullah SAW tidak melakukannya Para sahabat tidak Tidak mengerjakannya Padahal Mereka juga cinta kepada Nabi SAW Alayhi wa sallam Baik Jelas ya